Halo guys, kembali lagi dengan gue Artbot Chill, di video kali ini gue mau nge-review update terbaru di Blitzrom ya Jadi langsung kita mulai, yang pertama ini adalah new system UI buat exchange character rate ruby ya guys ya Ini kalau menurut guys sendiri sih kayak alih banget ya guys ya, kalau menurut kalian gimana? Ini jadi kayak gini ya guys ya, sebenernya sama sih kayak exchange-exchange kemarin Cuma ini kayak dikampangin gitu lah, jadi ada blok-bloknya sendiri misalnya ini kayak buat khusus for fusionation Terus ini buat wait fast forward gitu, jadi khusus guys Yang selanjutnya ini adalah Valentine character ya guys ya Di video kemarin itu, update-an kemarin gue udah sempet review ya Karena ada mini character si Rukia ini, cuma gue belum tau tuh kan ya Gue kira mah bakal rilis kayak Momo gitu ya Tapi ini beda, ini satu squad, yaitu si Rukia, terus si Nel, dan yang terakhir si Yachiru Itu masih kemungkinan gue ya guys ya untuk Yachiru, karena gue ngeliat dari BPS Kalau dari BPS sih urutannya kayak gitu, si Rukia, Nel, sama Yachiru Oke guys, yang selanjutnya ini adalah pembahasan karakter ya Karena update kali ini itu dikit doang ya, jadi ini ya langsung bahas karakter aja ya Karakter yang baru ini yang tadi gue omongin ada Valentin Squad, yaitu si Rukia sama Nel Tapi untuk pembahasan kali ini gue bakal bahas untuk Soul Mode dulu ya guys ya Untuk Soul Mode ini Swimware Rijigo sama Swimware Nelial Jadi gue bahas dari Swimware Rijigo dulu ya guys ya Oke, jadi Swimware Rijigo ini kan dari kelas STR gitu, jadinya N N auto-final, gue kebiasaan ngomong N karena Translate dari versi Cina dulunya sih ya pak ya Untuk efek skill-nya kayak gini ya guys ya, cuma ada tambahan depak-depak tuh Imun, imun dari stun, terus sealant dan lain-lain Ya kalian paham lah kalau nontonin video gue dari dulu Untuk assist-nya nggak ada, kalau assist mah sama, nggak ada Soul Mode Oke yang selanjutnya masih Soul Mode karakter ya guys ya Ini adalah Nelial Fimware, jadi langsung aja kita ke Training Camp Ih, Kasane Wow, skill 2-nya bisa 2 kali Mantap ya combo-nya, kalau skill 1 itu kan freeze Langsung skill 2 Uh, mantap nih pak, sumpah Ini buat Inner lumayan loh Ya kalau lawannya Setara ya pak ya Kalau lawannya Ulgi SP WVL Aduh, nggak bisa apa-apa sumpah Kimoji 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 Bangsan Hehehehe Suaranya pak, sumpah Hahaha Oke gitu aja guys Ini suaranya Oh suaranya, berarti setelah Libration doang ya Kimoji Kimoji pak Oke guys, jadi ini adalah tahap terakhir Explanation about a new character Yaitu character Valentine Jadi kita mulai dari Rukia Valentine dulu ya guys ya Karena Rukia Valentine duluan nih yang bakal release Kita lihat dari rank ya Untuk rank 9-nya ini 20% damage ke male character Atau ke karakter laki-laki Dan untuk rank 13-nya ini 20% tambahan damage ketika attack Oke, yang selanjutnya ini adalah Buan karakter ya guys ya Untuk yang pertama ini ada Vishyamamoto Attack 21% Ada si Shimmerunohana HP 40% Momo HP 38% White Fast Lord Attack 21% Shinji Hirako Armor 38% Terus ada si Kapten Urahara Attack 19% Tengur Tia Attack 21% Shado SSR Armor 38% Terus Parasol Ukitake Armor 38% Halloween Ichigo Attack 19% Festival Byakuya Attack 19% Daiguren Hyorinmaru Attack 19% Valentinel HP 40% Fast Lord Attack 21% Dan Yang terakhir ada si Swimmer Inoue HP 40% Dan yang sebelah kanan sendiri Ini kita lihat yang pertama ya guys ya Ketika si Rukia jadi Bondeguren itu HP 40% Untuk T.L attack 19% Untuk si Swimmerunohana Attack 19% Untuk Vishyamamoto Attack 19% Untuk White Fast Lord Armor 38% Untuk Rukia Attack 19% Untuk Nel Valentin HP 40% Oke Yang selanjutnya ini adalah Skill guys Seperti biasa Gue bahas dari Yang sebelum Liberation ya Skill 1 nya ini Damage nya 335% Skill 2 nya 345% Skill 1 Setelah Liberation 470% Damage Skill 2 nya Ini 490% Damage Jadi Kalau skill Kenapa gue gak omongin Untuk efek-efeknya gitu ya guys ya Karena Spesiality Gue mau bahasnya Di Training Camp guys Jadi ini gue bacain aja Damage nya gitu Seperti biasa Ntar gue Researching kok Pas Training Camp nya gitu Ntar gue bacain Ini Debuff nya ini Oke jadi Bacot mulu anjir Untuk assist nya Ini 380% Damage Ini untuk main assist Dan untuk Passive Assist nya Menambah kritikal Untuk diri sendiri guys Oke Kita langsung masuk ke Training Camp Oke jadi langsung kita coba Basic Tag Basic Tag Basic Tag nya Coklat coklat pak Oh iya Valentin Temanya itu Emang coklat ya Dan Ini gue gak respect banget sama Warna bajunya guys Untuk Momo Kalau Momo itu Bagus loh Sumpah Biru dunker gitu ya Tapi ini Ijo nya Ya ampun Ini jelek banget Sumpah penilaian gue Terhadap kostum si Valentin Rogia ini Jelek banget Seriusan Kalau Valentin itu identik dengan warna putih Pink atau Purple gitu ya Ini jelek banget Wah sumpah Oke kita coba Skill 1 Skill 1 nya Ini ada buff Attack 15% Ini sebenarnya ada buff Shield Absorb 10% Dan untuk debuff nya sendiri Ini yang sebelah kanan Itu ada Debuff Sleep Skill 2 kita lihat Ini ada Critical Damage 25% Dan untuk debuff nya sendiri Ini yang sebelah kanan Itu ada Silence Jadi Ini kenapa gak keluar ya Padahal ini lagi di review Parah Mas Untuk Skill ultimate nya Untuk buff nya sendiri Ada Crit 50% Dan untuk debuff nya Ini ada Regen HP Forbidden Gitu ya Kalian lihat tadi Jadi itu Kita coba liberation Basic attack nya sama Wow Tuh kan ada Silence Jadi tadi gue udah ngomongin Wuh boneka Pak Tuh slip Ini skill 1 Barusan kalian lihat Gue skill 1 Dan itu slip Jadi Semua yang gue ngomongin Itu keluar semua Pas di review Gue kira gak mau keluar Pak kayak biasanya Untuk skill assist nya sendiri Ini ada The buff The buff doang Gak ada buff sama sekali Dan the buff nya itu ada Sleep Dan HP Regen Forbidden Itu aja guys Untuk Valentin Rukia Oke guys Still explanation A new character Dan ini Karakter Valentin yang kedua Yaitu Nelly L Kita bahas dari rank nya Terlebih dahulu ya guys Untuk rank 9 nya ini Ada Reduce 20% Damage from Male character Jadi Dari karakter laki-laki Gitu ya guys Untuk rank 13 nya Ini FG 20% Terus Kita coba lihat bone Bone nya Pertama Baragan Armor 38% Momo HP 38% Noitora HP 40% Dange Jigo Armor 38% White Fast Lord Attack 21% Ulguara SP Attack 21% Stark Attack 21% Halibel Attack 19% Hogyoko Isen Attack 21% Valentin Rukia HP 40% Ulguara HP 40% Ginjo Armor 36% Fast Lord Attack 21% Dan Grimjo Pantera Attack 19% Untuk bone yang Sebelah kanan Ini ketika Sinel jadi bone Karakter lain Untuk White Fast Lord Armor 38% Untuk Stark Attack 19% Untuk Forvisionation Aishin Ogyoko HP 40% Untuk White Fast Lord Attack 19% Untuk Ulguya SP Attack 19% Dan yang terakhir Untuk Valentin Rukia HP 40% Oke Selanjutnya Kita bahas skill Skill pertama ini Demeknya 335% Skill 2 Demeknya 345% Skill 1 After Liberation Demeknya 470% Skill 2 Demeknya 490% Untuk skill assist Ini demeknya 380% Skill Skill Assis Yang main Ya guys Untuk skill Assis Yang pasifnya Yang ini Knockback Immunity For 5 Second Jadi Ya Knockback lah Masa gak tau sih Jadi kita Kalau Karakternya Gampang jatuh gitu So Kita masuk ke training camp Guys Oke Kita coba Untuk basic attack Oh Ini Dari jarak jauh bisa ya Gak kaya rupiah tadi Eh Gue ulang tahun ya Dan By the way Ini warnanya mending guys Tapi Wah ada yang aneh Ini bener-bener aneh Biasanya Kalau Nelian itu TT nya kelihatan banget Ini kagak Udah tertutup banget anjay Oke Kita coba Skill 1 Skill 1 nya Ini ada buff 15% Attack Terus Untuk Buff nya sendiri Ini ada slip Nah Untuk skill 2 nya sendiri Ini ada Create up 30% Dan Untuk buff nya Ini ada Waken 25% Dan prep Tapi ini trap nya Tadi gak keluar guys Untuk skill ultimate nya Ini tenacity Lumayan ya Sebenernya ya Dan untuk Buff nya sendiri Gak ada Kita coba Liberation Wah kado-kado gitu ya Jadi animation nya itu kayak Yang coklat-coklat gitu ya Boy Kimochi Voicenya aneh-aneh anjay Kimochi Voicenya aneh-aneh anjay Kimochi Untuk Asus nya sendiri Ini ada The buff yang sebelah kanan itu Kalian bisa lihat Itu Armor drop 30% Dan untuk buff nya sendiri Ada Ada Tenacity Dan Attack up 15% Itu doang Untuk keberatan kali ini Si ya guys Ya Jadi Masih belum ada Character rate Ruby baru Ya Mungkin Bulan-bulan depan Si ya guys Oke See you in the next video And goodbye guys Do you Yeah Om En 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 Terima kasih.